Intro Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang melakukan pemusnahan barang bukti terhadap 43 perkara tindak pidana umum Selasa 14 Desember 2021 di halaman kantor Kejari Kota Pangkal Pinang Adapun barang bukti yang dimusnahkan tersebut, narkotika jenis sabu 21 perkara seberat 22,534 gram narkotika jenis ganja 2 perkara seberat 16,47 gram dan narkotika jenis ekstasi atau ineks 2 perkara sebanyak 13 butir kemudian barang bukti handphone 14 perkara sebanyak 20 buah dimusnahkan pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dengan cara di blender dan barang bukti handphone dihancurkan dulu menggunakan gerindra kemudian dibakar Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkal Pinang, Jeverdian menyebutkan pihaknya selaku jaksa eksekutor dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang telah inkrat berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kata Jeff, untuk pemusnahan 43 perkara tersebut yang sudah memiliki hukum tetap sejak 3 September 2020 lalu Dia berharap, selain penegak hukum terus bekerja untuk memperantas peredaran gelap narkoba banyak pihak juga harus peduli dan saling memuas padai peredaran obat terlarang ini Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Kepala Kejaksaan Negeri Pangkal Uuh, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton